Terima kasih telah menonton Persait adalah fenomena alam berupa hujan meteor yang sering dikaitkan dengan komet Sweep Tutel. Dinamakan persait karena titik radian hujan meteor ini seolah-olah berasal dari arah rasi bintang. Meteor-meteor persait tersebut berasal dari sepian debu ekor komet Sweep Tutel yang masuk ke atmosfer bumi. Komet tersebut ditemukan berapa kali pada tahun 1862 dan mengelilingi matahari setiap 130 tahun sekali. Setiap pertengahan Juli hingga Agustus, bumi melintasi orbitnya sehingga sisa material komet tadi tertarik oleh gravitasi bumi dan muncul sebagai hujan meteor. Persait populer karena potensi kecerahan bola apinya yang spektakuler. Sebab persait adalah salah satu hujan meteor dengan jumlah meteor yang jatuh paling banyak per jam. Setidaknya terdapat 50 hingga 100 meteor akan terlihat setiap jam. Meteor persait cenderung menguat jumlahnya hingga larut malam. Hujan meteor itu biasanya menghasilkan meteor paling banyak di larut malam sebelum pajar. Hujan meteor ini terjadi akibat jejak komet 109P per Sweep Tutel. Menurut NASA, komet ini mengelilingi matahari setiap 133 tahun sekali. Komet ini berukuran 16 mil atau 2 kali lebih besar dari objek luar angkasa yang menghantam bumi dan memusnahkan dinosaurus. Penamaan persait sendiri diberikan lantaran arah hujan meteor yang nampak pada jelang malam ini berada konstelasi Peseus atau Sang Pahrawat. Dikutip dari sinet, meteor umumnya berbentuk bola api yang terbentuk ketika potongan puing komet yang lebih besar menghantam atmosfer, menciptakan garis-garis panjang dan terang. Melansir dari Earth Sky, meteor persait memiliki tingkat kecerahan yang cukup tinggi, sehingga pengamal langit bisa menyaksikan lebih dari 50 meteor per saat puncak, bahkan saat bulan tampak terang. Meteorit persait bergerak cepat, meteor itu memasuki atmosfer bumi dan kemudian disebut meteor dengan kecepatan sekitar 133.200 mpH atau sekitar 60 km per detik. Hujan meteor persait bisa disaksikan tanpa alat bantu, namun pengamal harus dilakukan di tempat yang tidak kena polusi cahaya. Butuh sekitar 30 menit bagi mata untuk menyesuaikan dengan kegelapan. Semakin lama, kemungkinan mata akan menangkap beberapa meteor persait. Terima kasih telah menonton!